Karaeng adalah gelar yang merujuk pada seorang raja tertinggi dalam struktur pemerintahan kerajaan Goa di Sulawesi Selatan, Indonesia. Karaeng tidak hanya menjadi penguasa wilayah yang luas, tetapi juga merupakan kepala dari seluruh gelarang, yang adalah para penguasa lokal yang memimpin wilayah kecil di kerajaan tersebut. Untuk memahami lebih jauh tentang peran Karaeng dan asal-usulnya, kita perlu menelusuri sejarah dan dinamika politik di kerajaan Goa. Secara umum, gelarang adalah gelar yang diberikan kepada penguasa lokal atau raja kecil di dalam wilayah kerajaan Goa. Gelarang ini memiliki kekuasaan di wilayah masing-masing, yang bisa berupa sebuah kecamatan atau daerah kecil, dan seringkali disebut juga sebagai ketua adat atau kepangeranan. Meskipun mereka memiliki kekuasaan lokal, posisi mereka tidak setinggi Karaeng. Gelarang ini diwakili oleh sembilan penguasa lokal yang dikenal dengan nama Batesa Lapang, yang merupakan suatu konsorsium atau persekutuan antara sembilan raja kecil yang berusaha mencari solusi untuk mengatasi peperangan antar wilayah mereka yang sering terjadi pada waktu itu. Asal-usul gelar Karaeng berkaitan erat dengan proses pembentukan kerajaan Goa pada abad ke-14. Sebelum kerajaan ini terbentuk, terdapat konflik yang sering terjadi antara gelarang atau raja-raja kecil yang memimpin wilayah-wilayah berbeda di daerah tersebut. Konflik ini disebabkan oleh persaingan dan peperangan yang merugikan banyak pihak. Untuk menghindari kerugian lebih besar, sembilan gelarang ini akhirnya sepakat untuk membentuk sebuah kerajaan yang lebih besar yang dapat menyatukan wilayah mereka dan menghindarkan mereka dari perpecahan. Pada tahun 1320, sembilan gelarang ini memutuskan untuk mengangkat seorang raja yang dapat memimpin mereka. Mereka memilih seorang figur yang dianggap pantas, yang berasal dari mitologi masyarakat setempat. Raja pertama yang dipilih adalah Tomanurung Bainea, yang dianggap sebagai sosok yang turun dari langit khayangan. Menurut legenda, Tomanurung Bainea membawa perubahan besar, kedamaian, dan kebaikan bagi masyarakat Goa. Tomanurung ini dipandang sebagai figur sakral yang memiliki kekuatan untuk menyatukan berbagai suku dan wilayah yang sebelumnya terpecah-pecah oleh persaingan. Tomanurung Bainea, dengan pengangkatannya sebagai Raja Goa pertama, menandakan berakhirnya era gelarang yang berkuasa secara terpisah. Sebagai seorang raja yang diturunkan dari langit, Tomanurung Bainea memiliki kedudukan yang sangat dihormati dan dianggap sebagai lambang kedamaian dan keadilan. Dengan kekuasaan yang terpusat pada satu raja, kerajaan Goa mulai berkembang menjadi kerajaan yang lebih kuat dan terorganisir. Sembilan gelarang yang sebelumnya memimpin wilayah mereka sendiri sekarang berada di bawah pemerintahan Tomanurung dan mereka secara formal menjadi bagian dari kerajaan yang lebih besar ini. Dengan demikian, posisi mereka sebagai penguasa lokal berubah, meskipun mereka tetap memiliki kekuasaan di wilayah masing-masing, namun mereka harus mengakui otoritas Karaeng sebagai raja tertinggi. Seiring berjalannya waktu, gelar Karaeng digunakan untuk merujuk pada raja tertinggi dalam kerajaan Goa yang memimpin seluruh wilayah yang telah disatukan oleh Tomanurung. Gelar ini juga menunjukkan bahwa Karaeng adalah penguasa yang membawahi seluruh gelarang yang ada di bawahnya. Sebagai kepala pemerintahan, Karaeng memegang kekuasaan politik, militer, dan adat yang sangat besar, tetapi pada saat yang sama juga harus menjaga keseimbangan hubungan dengan gelarang yang masing-masing memiliki otoritas di wilayah kecil mereka. Karaeng, sebagai raja tertinggi, harus menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola kerajaan yang luas dan beragam. Meskipun memiliki kekuasaan absolut, Karaeng harus bijaksana dalam mengatur hubungan dengan para gelarang, karena mereka memiliki pengaruh besar di wilayah masing-masing. Keberhasilan Karaeng dalam memerintah sangat bergantung pada kemampuannya untuk menjaga kedamaian, memastikan kesejahteraan rakyat, serta mengatur hubungan antarwilayah yang dipimpin oleh gelarang. Selain itu, Karaeng juga dihormati sebagai simbol persatuan dan keluhuran adat istiadat. Tanggung jawab Karaeng tidak hanya terbatas pada urusan politik, tetapi juga pada pemeliharaan dan pelaksanaan hukum adat serta ritual keagamaan yang menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat Goa.